Intro Seberapa yakin kamu bawa rumah yang kamu tempati aman-aman saja? Seberapa yakinkah kamu tentang kamar yang kamu tempati bahwa di dalamnya tidak ada makhluk halus yang mengintai kamu setiap saat? Bagaimana jika ternyata rumah yang kamu tempati adalah rumah yang dihuni oleh banyak sekali makhluk halus? Dan kamar yang kamu singgahi adalah persinggahan bagi makhluk-makhluk astral yang tak asat mata Dimana mereka menghuni di dalam lemarimu di sudut kamar mandimu atau bahkan di bawah tempat tidurmu Ini adalah sebuah kisah yang ditulis oleh Lintang Asmara dan saya coba membawakan untuk kalian Santai saja dan dengarkan ceritaku Seperti biasa, kamar Sinta sedikit gelap Hanya ada lampu tidur di sana Entah kenapa, semenjak pindah ke rumah baru Sinta selalu suka kamarnya sedikit gelap Berbeda dengan dulu Dulu Sinta selalu takut jika harus kamarnya gelap Tapi sekarang justru sebaliknya ia merasa pusing jika lampu terlalu terang di kamarnya Jarum jam menunjukkan pukul setengah sembilan malam dan Sinta bersiap-siap untuk tidur Semua tugas sekolahnya sudah dia selesaikan Sesaat setelah dia memejamkan mata Sinta mendengar ada bunyi sesuatu di atap kamar tidurnya Seperti sesuatu yang diseren Awalnya dia berpikir itu adalah tikus Atau sesekali dia juga berpikir Mungkin saja itu kucing yang lagi nyolong makanan di dapur Terus dibawa ke atap Tapi lama-kelamaan setelah Sinta memperhatikan bunyinya Kenapa lebih mirip seperti seseorang yang berjalan dengan menyeret kaki Suaranya kayak spesifik banget Sereh, sereh, sereh Seperti berirama Sama persis seperti irama orang sedang melangkah Atau berjalan dengan kaki sebelah yang diseret Sinta segera membuka matanya Memasang kupingnya kuat-kuat Seperti mencari di mana arah suara itu berasal Ternyata setelah dia mencari-cari beberapa saat Suara itu bersumber dari atap kamarnya Tepat di atas lemari pakaiannya Lalu Sinta mengambil sebuah bangku Dia naik ke atasnya Mendekatkan kupingnya ke arah atap Mencoba untuk mendengarkan suara itu lebih jelas lagi Tapi beberapa saat setelah dia mendekatkan kupingnya Tiba-tiba dari arah atap Terdengar suara dentuman Atap seperti digedor dari arah atas Dengan sangat kuat dan sengaja Sinta pun kaget Dan tanpa menunggu waktu lama Dia segera turun dari kursi itu Dan berlari ke arah luar kamarnya dia Sinta berlari sekeras mungkin Untuk mencapai kamar tidur orang tuanya Dia memanggil ibu dan bapaknya Ibu Ibu Ayah Tapi entah kenapa Malam itu ayah dan ibunya pun Tidak menyaut panggilan Sinta Kamarnya tertutup rapat Dan dia pun menggedor-gedor pintu kamar ibu dan ayahnya Tetap tidak ada jawaban dari dalam Dan suasana rumah Malam itu tuh begitu sunyi Berbeda seperti malam-malam biasanya Sialnya Beberapa saat setelah dia mencoba Untuk menggedor-gedor kamar ayah ibunya Tiba-tiba Lampu di ruangan itu Pada Sinta segera membalikan badannya Di tengah-tengah kepanikannya Dia mendengar ada suara bisikan Tepat di telinga sebelah kiri Jangan lari Aku akan mengikutimu dimanapun kamu Mulai sekarang Kamu adalah milikku Kamu harus menemaniku Sinta begitu kaget Dia membuka matanya Sinta terbangun dari tidurnya Sinta bermimpi Dia terbangun dengan penuh keringat dingin di sekujur tubuhnya Dari kepala sampai ke kaki Dia tetap berada di atas kasur tempat tidurnya Di kamar yang sama Dimana dia mendengar suara kaki yang diseret Di atap tempat tidurnya Kemudian ia bangkit Berjalan ke arah meja yang ada di sudut ruangan kamarnya Berusaha untuk meraih sebuah gelas Yang berisi air putih Hanya sekedar untuk menenangkan diri Sinta meraihnya Dan meneguk tetes Demi tetes air putih Dari dalam gelas itu Tapi medadak Kali ini dia benar-benar mendengar Suara seretan kaki Sama persis Seperti yang ada di mimpinya Sebenarnya belum terlalu lama keluarga Sinta tinggal di rumah ini Tepatnya satu tahun yang lalu Saat ayahnya harus dipindah tugaskan dari sebuah kota kecil di Jawa Timur Dan berpindah ke Jawa Barat Pertama-tama dia memasuki kamar ini Dia tidak merasakan hawa apapun Tetapi entah lama-kelamaan Dia seperti ada yang mengawasi Setiap kali dia bergerak dan beraktifitas di dalam kamar Tapi entah apa yang mengawasi itu Makhluk apa Atau posisinya ada di mana Tapi yang jelas Apapun yang Sinta lakukan di dalam kamar itu Seperti diawasi oleh seseorang Pada suatu siang Sinta pulang dari sekolah Dia melihat ibunya menyiapkan makanan Melihat kepulangan Sinta dari sekolah Ibunya menawari putrinya itu Sinta Jangan lupa cepetan makan Jangan sampai telat Nanti sakit makamu kambu Sinta memang tergolong gadis yang susah makan Harus diingatkan berkali-kali Seperti biasanya Bukannya dia langsung makan Sinta langsung nyelonong ke dalam kamar Dan dia pun tertidur Entah berapa lama siang itu Sinta tertidur Dia dikagetkan oleh suara ibunya Ibunya membangunkan Sinta dari tidur lelapnya Kamu ini gimana sih? Kamu ini gimana sih? Kok seragamnya belum dilepas udah tidur? Kotor loh ini Spraynya abis ibu ganti Setelah Sinta menengok ke arah jam Dia tersadar bahwa dia sudah tertidur selama satu setengah jam Ibu Sinta mau makan Sinta lapar tadi belum sempat makan Waktu ibu nawarin makan Mendengar kata-kata Sinta Ibunya pun terkejut Nawarin makan kapan? Ini ibu bangunin kamu malah mau nyuruh kamu beli makanan di luar Hari ini ibu gak masak Sekarang gantian Sinta yang terkaget-kaget Tadi siang Betul-betul Sinta ingat Bahwa ibunya sedang menyiapkan makanan di atas meja makan Saat Sinta pulang Ibunya menawari dia untuk langsung makan Tapi ibunya malah bilang dia gak masak apa-apa Sinta jadi bingung Lantas Kalau memang tadi bukan ibunya Lantas siapa yang tadi siang menawari Sinta makan? Ibunya Sinta segera mengambil dompet Mengambilkannya beberapa uang Dan kemudian menyuruh Sinta untuk membeli makanan di luar Ini Sinta Beli makanan di luar Jangan sampai kamu telat makan Dengan wajah yang masih sedikit heran Sinta mengambil beberapa lembar uang dari tangan ibunya Kemudian berjalan menuju ke warung makan Sebuah warung langganan Yang hampir setiap hari Sinta beli disitu Ibu Sinta ini memang agak berbeda dengan ibu-ibu yang lain Kalau ibu-ibu yang lain itu hobi banget masak Tapi ibunya Sinta lain Dia gak hobi masak Dia hobinya dandan Sebenarnya saat tadi siang ibunya menawari dia makan di meja makan Sinta juga agak heran Kok tumben-tumenan ibu masak Sepulangnya dari warung Sinta pun meletakkan makanan di atas meja makan Suatu yang sudah biasa Sinta lakukan Dia menyiapkan makan siangnya sendiri Setelah semua menu makanan disiapkan Sinta pun mulai menyantapnya satu persatu Mungkin saking laparnya Sinta menyantap makanan itu dengan sangat bersemangat Tapi di tengah-tengah makan tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah suara Yang sengaja seperti berbisik di kuping sebelah kirinya Kamu suka makanannya Sinta Kontan Sinta langsung noleh ke sebelah kiri Mencari sumber suara itu Tapi seperti bisa ditebak Tidak ada siapa-siapa disana Bulu kuduk Sinta berdiri Dia pun bergidik ketakutan Sinta segera menyelesaikan makan siangnya Dan buru-buru masuk ke dalam kamarnya Malam itu Waktu hampir menunjukkan tengah malam Sinta terlihat tengah asik memainkan ponselnya Sambil sesekali menatap jendela kamar Hanya untuk berjaga-jaga Jangan-jangan ibu belum tidur Karena kalau sampai ibu tahu Sinta belum tidur selarut ini Pasti ibu akan marah pikirnya Dan entah kenapa Malam itu Sinta belum juga merasa ngantuk Dia terus menerus memainkan ponselnya Entah berbalas chat dengan teman-temannya Ataupun hanya segedar bermain game Atau ngecek sosial medianya dia Tiba-tiba di tengah keasikannya Lampu dalam kamarnya berkedip-kedip Seperti biasa Sedari sore Sinta sudah merasa Seolah ada yang memperhatikan dia di kamar itu Saat lampu kamar berkedip Dia juga merasa Bahwa akan ada sesuatu yang tidak beres terjadi lagi malam ini Tapi sekali lagi Mata Sinta belum juga merasakan ngantuk Dan tiba-tiba saja Lampu di kamar Sinta mati Belum tidur Sinta Kontan saja suara itu mengejutkan Sinta Karena kaget Tanpa dia sadari Dia menjatuhkan telepon selulernya Tersadar handphonenya sudah terjatuh Sinta berusaha mengambilnya Meraihnya Dan ketika tangannya sudah berhasil menggapai handphonenya Sinta melihat ada sepasang kaki di depan sana Yang kali ini dia hanya dapat lihat dari sudut matanya Namun karena penasaran Sinta pun ingin melongok ke atas Dia ingin melihat Siapa Sosok apa yang sebenarnya selama ini mengawasi dia Dan benar saja Ketika mata Sinta sudah mulai melihat sosok itu secara utuh Dia mendapati ada sosok wanita setengah bayar Berbaju putih Berwajah pucat Berambut panjang terurai Dan sedikit acak-acakan Sosok wanita itu menatap begitu tajam Ke arah Sinta Sinta sadar betul Bahwa sosok itu Pasti bukan manusia Dia adalah penunggu kamar sunyi ini Kamar yang semenjak kepindahannya Setahun yang lalu Tidak ada yang mau menempatinya Bahkan kakaknya pun menolak Hanya Sinta yang mau Entah kenapa Sinta mau Seperti ada energi yang menarik Sinta Untuk meninggali kamar tersebut Siapa kamu Kenapa kamu ada disini Kenapa Kamu selalu mengawasiku Dalam sekejap Sosok wanita itu pun tersenyum Ke arah Sinta Senyumnya Sungguh mengerikan Mulutnya lebar Ketika dia tersenyum Tampak mulutnya hampir Memenuhi wajahnya Seluruh bola matanya Berwarna putih Selain wajahnya yang pucat Ada sedikit bercak darah Di bibirnya Mendadak Sinta merasakan gelap Dan dunia seolah berputar Setelahnya Sinta tak menyadari apapun juga Sinta pingsan Karena diliputi rasa penasaran yang sangat besar Sinta pun memutuskan untuk bertanya kepada tetangga yang membuka warung nasi Pak Soleh adalah tukang warung nasi Langganannya dia Yang kebetulan adalah orang lama disini Boleh dibilang Pak Soleh asli orang sini Dan tanpa basa-basi Sesampainya di warung Pak Soleh Sinta langsung bertanya kepada Bapak Pak Apa Bapak tahu sesuatu tentang rumah ini Sebenarnya saya sudah curiga dari awal Dengan rumah yang semewah Dan sebesar ini Harga kontraknya pun murah Pak Saya mengalami hal-hal aneh Di dalam kamar saya sendiri Saya merasa seperti ada sosok yang mengawasi Bahkan tadi malam Pak Saya melihat sosok itu dengan sangat jelas Sampai saya pingsan Tapi sampai hari ini Saya tidak memberitahu ibu saya Mendengar cerita Sinta Pak Soleh pun sedikit kaget Pak Soleh menatap Sinta dengan tatapan heran dan sedikit kasihan Memangnya Neng Sinta lihat apa Seperti apa sosok yang Neng Sinta lihat Sinta pun segera menceritakan sosok seperti apa yang dia lihat Dia menceritakan sedetail mungkin gangguan-gangguan yang dia lihat Dia alami selama dia tinggal di rumah itu Satu tahun belakangan ini Tadi malam saya melihat wanita tua Pak Dia memakai baju putih Rambutnya panjang acak-acakan Mukanya pucat Mulutnya lebar Pak Itu sungguh menyeramkan Saya gak habis pikir kalau keluarga saya sampai tahu Pasti mereka gak ada yang berani tinggal di rumah sendirian Pak Mendengar penjelasan Sinta Pak Soleh pun kaget Rupa-rupanya Dia masih ada di situ Neng Mendengar jawaban Pak Soleh Ini gantian Sinta yang kaget Dia pak Dia siapa pak Bapak tahu sosok itu siapa Dan kenapa dia ada di situ Mata Pak Soleh langsung menerawang jauh Pak Soleh pun mulai menceritakan satu demi satu sejarah rumah itu Jadi sebenarnya kami semua di sini yang orang asli Cukup heran melihat keluarga Neng mau mengontrak rumah itu Karena sebenarnya rumah itu sudah lama sekali kosong Kurang lebihnya 20 tahun dibiarkan terbengkalai begitu saja Bahkan keluarga pemilik rumah pun tidak mau menempatinya Itu semua dikarenakan pengontrak sebelumnya Neng Kurang lebihnya 20 tahun yang lalu Rumah itu dikontrak oleh seorang janda Bulastri namanya Sebenarnya orang-orang sini menganggap Bulastri ini sosok yang baik Tapi sayang sedikit ambisius Dia sangat ingin menjadi orang kaya Sehingga dia melakukan ritual-ritual Dan dari gosip yang beredar Dia sempat mengadakan ritual perjanjian dengan setan Karena dia ingin cepat kaya Neng Tetapi malamnya Bukan kekayaan yang dia dapat Tapi justru sosok iblis yang bersukutu dengannya Memakan dirinya sendiri Karena Bulastri tidak sanggup memberikan tumbal anaknya Anak Bulastri hanya satu Dan Bulastri gak mau anaknya itu jadi tumbal Mau tidak mau Karena perjanjian itu sudah terjadi Akhirnya Bulastri sendiri yang dibawa pergi jiwanya oleh iblis itu Tapi ini gosip yang beredar ya Neng Pada suatu hari Bulastri ditemukan tewas dengan cara yang sangat misterius di dalam rumah itu Di dalam satu kamar Yang kemungkinannya Kamar itu adalah kamar yang biasanya dipakai oleh Bulastri Untuk melakukan ritual pesugihan Dan Sepertinya kamar itu juga yang sekarang menjadi kamar Neng Neng Sebaiknya Neng Sinta segera menceritakan semuanya kepada orang tuanya Neng Sinta Dan Lebih baik Segera pindah dari rumah itu Neng Rumah itu ada kutukannya Kami saja berpikir Sosok Bulastri sudah tidak ada disitu Karena memang 20 tahun yang lalu Sosok itu sempat meneror kampung ini Tetapi Kami menganggapnya sudah bersih dan sudah pergi Karena ada beberapa orang pintar Ustadz Dan juga Kiai Yang katanya sudah mengusir sosok tersebut Tapi kenyataannya Neng masih ditemuin di kamar yang sama tadi malam Artinya dia benar-benar tidak bisa pergi dari situ Neng Dia tidak mau meninggalkan rumahnya Dan sejak saat itu Anaknya Bulastri yang masih bayi Yang baru saja ditinggalkan Bapaknya meninggal Dibawa pergi oleh kakak dari Bulastri Gak tahu sekarang ada dimana Bayi itu perempuan Neng Kemungkinan Bulastri Melihat Neng seperti melihat anaknya Makanya dia selalu mengikuti Neng Dan selalu mengawasi Neng di dalam kamar Sudah ya Neng Bapak gak berani ngomong lebih banyak lagi Takut kenapa-napa Dan secara tiba-tiba Pak Soleh bergegas dan memutuskan Untuk menutup warungnya saat itu juga Wajahnya tampak begitu ketakutan Sedikit pucat Laki-laki tua itu tinggal di dalam warungnya Jadi seandainya terjadi apa-apa Pasti Pak Soleh kena Dan memang Pak Soleh tahu persis tentang cerita dari Bulastri Yang konon katanya Selalu menghantui orang-orang yang membahasnya Keesokan paginya Sinta terbangun oleh suara ibu dan ayah Yang sedang berbicara di ruang makan Yang kebetulan bersebelahan dengan kamar tidur Sinta Sepertinya ibu dan ayah membicarakan satu hal yang serius Sinta pun mengutuskan untuk keluar dan mencari tahu Sebenarnya mereka berdua sedang membahas apa Ayah ibu ini sepagi ini lagi ngomongin apa Kok kayaknya serius amat Begitu mendengar suara Sinta Anehnya Wajah ayah dan ibunya Sedikit kaget Sinta Pak Soleh yang punya warung angganan kita itu Pagi ini meninggal Tapi dengan cara yang sedikit misterius Orang-orang lagi pada nyelawat Dan sebentar lagi Ayah dan ibu juga mau nyelawat ke sana Ada buka cekikan di lehernya Tapi masalahnya Ini pasti bukan perampokan Pak Soleh tidak punya harta benda yang berarti kan Untuk dirampok Mendengar cerita ayahnya Sinta langsung kaget Dan merasa sangat berdosa Dia langsung teringat Terakhir kali dia ngobrol bersama Pak Soleh Membahas apa Dan Sinta hampir yakin Ini pasti ulah arwah bulas Terima kasih telah menonton!